Untuk mencari bibit-bibit pemain sepak bola sejak dini, Dinpar Putpora Kota Pekalongan bekerja sama dengan Askot PSSI Kota Pekalongan. Mengadakan kompetisi Wali Kota Cup di Stadion Hugeng Kota Pekalongan yang dimulai pada tanggal 3 hingga 5 Desember 2021. Kompetisi Wali Kota Cup diharapkan menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan dengan Askot PSSI Kota Pekalongan. Hizba Zagaputra, Ketua Askot PSSI Kota Pekalongan menyampaikan bahwa Wali Kota Cup sebagai ajang mencari bibit pemain sepak bola. Apalagi Kota Pekalongan mempunyai tim kebanggaan yaitu Persib Pekalongan yang harapannya melalui turnamen ini regenerasi bisa berlangsung. Ya kegiatannya kita mengadakan turnamen Wali Kota Cup bersama Dinpar Putpora. Kita bersinergitas ya. Kemudian untuk kita melihat bibit-bibit pesepak bola-pesepak bola unggul yang nanti ke depannya bisa kecencang yang lebih meningkat lagi. Tujuannya kita ke depan Pekalongan ini punya klub sepak bola yang namanya Persib. Sebisa mungkin kita memanfaatkan bibit-bibit lokal kita yang memang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kepala Dinpar Putpora Kota Pekalongan Sutarno menyebut baik laga ini karena dapat mencari bibit pemain sepak bola. Karena menurutnya atlet tidak terbentuk secara instan namun dengan pelatihan yang keras sehingga dihasilkan bibit pemain sepak bola yang berkualitas. Saya melihat ini bagus sekali ya dalam rangka mencari bibit-bibit olahraga yang sepak bola yang terbentuknya dengan atlet. Atlet itu tidak bisa secara instan. Harus dilatih cari bibit dari awal sehingga nanti akan ditemukan calon-calon yang betul-betul berkualitas. Pekalongan ini kan ada potensi banyak anak muda, anak muda yang semuanya olahraga sehingga di tiap episode apapun olahraga apapun ini Pekalongan sudah siap dan membawa nama kalau kesiapan itu akan membawa nama baik Kota Pekalongan. Sementara itu Ketua Panitia Yohanes Lamintang menyampaikan sejak tanggal 3 hingga 5 Desember 2021 dilaksanakan kompetisi Wali Kota Kap usia 10 hingga usia 12 tahun sebagai bentuk inventarisasi SSB atau sekolah sepak bola yang ada di Kota Pekalongan. Setelah melakoni laga yang cukup intens, SSB Kutiamas keluar sebagai juara satu kategori U10. Sementara juara satu kategori U12 diraih oleh SSB Putra Batik Setoro. Dirinya berharap kegiatan Wali Kota Kap dapat dikelar setiap tahun di mana pembinaan dapat dilakukan dari usia dini, berjenjang dan muaranya ke Persib Pekalongan. Selama kegiatan 3 hari dari tanggal kemarin tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember, kita melaksanakan turnamen atau kompetisi usia 10 dan usia 12 Kota Pekalongan Wali Kota Kap. Oke, bisa dijelaskan secara detail mungkin kegiatan Wali Kota Kap ini seperti apa? Ya, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pembinaan dari kerjasama antara ASKO dengan DINPORA, yang mana memang kami bertujuan untuk menginventarisasi SSB yang ada di Kota Pekalongan. Jadi kegiatan ini ada dua kegiatan, KU10 dan KU12. Pak Yoh, untuk hasil yang didapatkan sehari itu? Ya, hasil dari KU10 tadi sudah mengunculkan kudamas dari Baros yang juara, juara 1, kemudian dari KU12-nya tadi dari Utrapartik Seton. Oke, harapan Pak Yoh sendiri dengan mengatakan kegiatan siang hari ini? Harapannya yang pertama tentunya kegiatan ini rutin tiap tahun, yang mana pembinaannya memang kita harus dari usia dini dulu, kemudian nanti berkelanjutan ke usia-usia selanjutnya setelah itu muaranya ke Persib. Kemudian yang kedua, dengan inventarisasi SSB yang akan dilakukan ASKO, harapannya kita tahu beberapa SSB yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian harapan ketiga, pembina-pembina SSB yang ada di Kota Pekalongan, itu betul-betul membina khususnya pemain-pemain yang memang berada di SSB itu. Jadi memang pemain yang ikut event ini, harapannya memang pemain itu yang latihan di SSB tersebut, harapannya seperti itu. Jadi memang pembinaan berjalan, kemudian pemain yang ada di SSB tersebut mungkin dengan kartu anggota atau bagaimana teknisnya, artinya jangan sampai lah event-event seperti ini sampai tidak bisa berlangsung secara rutin, harapannya seperti itu. Romy Suwarto, Patik TV, melaporkan.